Banyak orang yang semula melayani, aktif di gereja, aktif di dalam organisasi, lambat laun mengalami krisis. Kemudian, baik secara langsung maupun secara perlahan, tidak mundur dan tidak muncul lagi di gereja. Pertanyaannya, mengapa mereka mengalami krisis? Pelayanan adalah pemberian kasih. Kita bayangkan begini, ini gelas ya, gelas kosong. Kemudian kalau orang melayani memberi kasihnya, dituang di, ini di SSV misalnya, terus dituang lagi, ini di WGIO misalnya. Semakin banyak pelayanan yang diberikan, lama-lama air di sempat ini habis. Dan itulah yang menyebabkan dia krisis kasih. Akhirnya dia merasa bahwa, ya pelayanan enggak ada gunanya, pelayanan apa, hanya menjagat, menjagatkan hati, pelayanan ya membuat orang stres dan sebagainya. Dia tidak lagi menemukan kegembiraan dalam pelayanan. Sekarang bagaimana supaya pelayanan itu langsung? Pelayanan itu bukan membagikan kasih. Kampangannya ini air. Nah, pelayanan itu bukan membagikan kasih. Tetapi pelayanan itu, setiap hari kita harus melihat kasih Tuhan di dalam hidup kita. Misalnya ini, ini kasih Tuhan setiap hari netes di dalam hidup kita. Lama-lama, hati kita itu penuh dengan kasih. Kita tidak mau beli. Nah, terus bagaimana dengan pelayanan? Kalau kita senantiasa melihat kasih Tuhan di dalam hidup kita, yang menetes, kasih Tuhan kecil, lama-lama belas ini penuh. Ya kan? Terus, tumpah. Itulah kasih. Kita enggak akan merasa kekurangan, kita enggak akan merasa menuntut balik, supaya dikasih orang. Tetapi kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kasih, dan tanpa terasa kasih kita itu meluang untuk orang lain. Kampangannya dalam bahasa jahat itu meleber kemana-mana. Nah, itulah sebetulnya pelayanan. Maka, orang yang melayani, semakin dia melayani, dia harus semakin banyak berdua. Berdoa bukan mohon kepada Tuhan, kekuatan untuk pelayanan saja. Tetapi dalam doa itu, dia harus melihat berkat apa yang aku berikan. Semakin dia menyadari banyaknya berkat Tuhan di dalam hidupnya, sama saja dengan dia menerima tetesan kasih ini, sehingga dia merasa banyak kasih Tuhan yang dirumpahkan dalam hatinya, otomatis kasih ini akan meleber kemana-mana. Dan itulah pelayanan. Sehingga orang tidak merasa kehilangan kasih. Tapi orang juga tidak merasa membuang kasih, karena kasihnya itu meleber. Kecuali orang serakah, pengennya dikasih Tuhan itu dipet dewe. Dinek, apa ya dalam bahasa Indonesia ini tidak jelas. Dinek itu ditekan-tekan supaya kasih Tuhan, tidak bisa kasih Tuhan seperti air yang meluap dalam hati kita. Maka, kalau kita mau melayani, kita harus melihat kasih Tuhan di dalam hidupku. Jika kita tidak pernah melihat kasih Tuhan di dalam hidupku, pelayanan itu hanya omokosong. Paling kemunafikan, pura-pura melayani, tapi dikritik-kritik, norwati, mutung. Pura-pura melayani, tapi ada benturan kecil, mutung. Kenapa? Dia membutuhkan kasih. Tetapi kalau kasih itu meleber di sini, orang menerima, dia tidak merasa kekurangan kasih, tidak diterima juga kekurangan kasih, karena kasihnya meleber di sini Tuhan.